Pendekar Harpa Masjilid 9. Han Tiong pagi itu bangun dan segera membersihkan diri, setelah bertukar baju, dia keluar dengan wajah segar menuju ke kamar Suat Hong, Hang Moi, tidak ada sahutan, Hang Moi apakah kamu belum bangun tidak juga ada sahutan, Lopek, apakah temanku sudah keluar kamar? Han Tiong bertanya pada seorang pelayan likuan yang kebetulan lewat. Tidak ada kongcu, mungkin masih tidur heran Han Tiong dengan gelagat ini, Suat Hong tidak pernah begini pikirnya, setelah pelayan itu berlalu, dia langsung menuju areal belakang dan hatinya terkesiap melihat jendela kamar yang terbuka, segera Han Tiong masuk, melihat buntalan yang masih rapi dan pedang Suat Hong tergelatak di meja, HMH, kemana Hang Moi? Pikirnya sambil duduk di kursi, kemudian Han Tiong teringat, bahwa Tok Sim KWI bisa jadi ke Liyong San tempat suhunya, bukankah kata muridnya Liyong San ada di licang ini? Koma setelah berpikir seperti itu, Han Tiong segera berkemas keluar, dan menemui pelayan Lopek di manakah Liyong San? Liyong San seru pelayan itu jerih, ia Lopek, Liyong San di sebelah selatan, terima kasih Lopek, segera Han Tiong keluar dan berlari cepat ke arah selatan. Siangnya Han Tiong sampai di kaki bukit Liyong San dan segera mendaki, Han Tiong melihat bangunan, namun sepi dan sunyi. Koma ingin masuk tapi bangunan itu terkunci, apakah Suat Hang ke Sisni, tapi di sini tidak ada orang, dan juga belum tentu Tok Sim KWI ke tempat suhunya ini, tapi kalau bukan mereka siapa lagi, hanya Tok Sim KWI yang punya urusan dengan mereka, pikirannya berkecamuk. Dia menyelidiki sampai jauh masuk ke hutan dan ke lembah tempat itu, Han Tiong melihat mulut gua, dia cepat mendekati dan masuk ke dalam gua, Tiong ke, Han Tiong mendengar keluhan, Hang Moi, serunya, Tiong ko aku di sini, Han Tiong masuk ke lebih dalam dan dia memukul pedang Suat Hang ke batu dan percikan api. Sesaat mengkilap menyambar tempat gelap itu, dan sekilas dia lihat Suat Hang terikat di batu cadas, Tiong ko, seru Suat Hang, Koma Hang Moi, Han Tiong melangkah mendekati batu cadas itu. Baru kaki kanannya masuk ke dalam air, berugah, busah, Koma Burbe, tempat itu bergetar, Han Tiong terus mendekati batu cadas dan mendapatkan tubuh Suat Hang yang terikat, Dengan merabah-rabah, dia pegang tali pengikat dan beret tali pengikat itu putus, Tiong ko aku tidak tahu kenapa aku berada di sini, keluhnya, sudah Hang Moi Han Tiong menggendong Suat Hang keluar dari kubangan itu, Tiong ko, Suat Hang memeluk Han Tiong dalam kegelapan itu. Han Tiong terus berjalan perlahan ke arah dia masuk dan buntu. Koma mulut goa tertutu tanah dan batu Hang Moi, kita telah dijebak Tok Sim KWI, bagaimana koko, apakah Tok Sim KWI yang membawa aku ke sini, kemungkinan besar iya, bukankah ini tempat suhunya, Han Tiong duduk, karena sudah malam, kita istirahat saja, dan besok kita lihat bagaimana keadaan goa ini, keduanya mengasuh melewatkan malam, keesokan harinya. Koma dalam goa itu tetap saja gelap, Han Tiong dan Suat Hang merabah-rabah, melangkah kembali ke dalam di mana Suat Hang diikat, Han Tiong memukul batu berkali-kali dengan pedang sehingga percikan apai sambung menyambung menyambar kegelapan itu dan sekilas matanya menangkap sebilah kayu besar, lalu dia melangkah mendekati kayu, dia merasakan kulit kayu yang lapuk, maka kulit kayu itu diremasnya, dan diambil lagi diremasnya sehingga remasan bertumpuk dan kemudian Han Tiong memukulkan pedang, percikan api menyambar bubuk kayu yang kering dan menyalalah api, goa itu terang, koko, apakah buntalanku dibawa, ya. Han Tiong menurunkan buntalan dari pundaknya dan memberikan pada Suat Hang. Suat Hang membuka dan mengeluarkan tempat masak dan memasak nasi, setelah masak koko, mari kita makan dulu, tapi nasi saja koko beras yang ada hanya cukup untuk besok, tidak apa, itu sudah cukup, beras yang ada hanya cukup untuk besok. Kuatkan hatimu Hang Moi, semoga saja kita dapat jalan keluar, Han Tiong berdiri dan melihat-lihat seluruh keadaan dalam gua, bagaimana Tiong ko ada tidak jalan keluar. Koma HMH, untuk keluar kita belum menemukan, namun untuk bertahan hidup mungkin kita jalan, maksud koko, kita harus hemat gelondongan itu untuk penerangan gua ini, dan di pinggir kubangan air itu ada jamur putih dan lumut yang melekat di batu. Titik Setelah melongsorkan tebih dan menutupi mulut gua, Kuai Leong melemparkan beberapa batu sebesar kerbau ke mulut gua. Koma HMH, HMH, tau rasa sekarang Kim Hong Taihap, mati kelaparan di tempat gelap, dengan rasa lega dan gembira keempat orang itu meninggalkan mulut gua. Setelah Kim Hong Taihap, mati, apa rencanamu Tok Sim KWI, saya akan kembali menegakkan pamor golongan kita suhu, dan saya akan mulai dari Hang Si, di markas Sang Bin Moko Sute. Koma Kapan Kalian Akan Kembali? Koma Kapan Kalian Akan Kembali? Koma Kapan Kalian Akan Kembali Koma Kapan Kalian Akan Kembali? Moi Moi, kita serahkan segalanya pada Tian, jika kita harus mati di sini, pasrahlah, setidaknya kita dapat bersama menghadapi semua ini, mendengar kata-kata yang diatau menghibur hatinya, membuat air matanya mengalir, sudah berkali. Kali selama lima bulan ini Suat Hang mengeluh, dan Hon Tiong selalu menghiburnya, kekuatan hati Suat Hang bertahan karena hiburan dan ketenangan Hon Tiong, tidak pernah Suat Hang melihat dan mendengar kekasihnya ini mengeluh, cemas yang berlebihan menghadapi situasi yang mengenaskan itu, dalam situasi seperti itu. Kadang Suat Hang merasa nyaman, dia tahu itu timbul karena kebanggaannya pada sikap Hon Tiong yang luar biasa tabah dan tenangnya. Ketika Suat Hang meletakkan kepalanya di pangkuan Hon Tiong, dan hendak tidur, goa itu bergegar berubah, berusah, berusah, dasar kubangan air itu ambrol dan air dengan cepat mengalir ke bawah menembus tanah yang amblas itu dan membentuk lubang sebasar kubangan itu. Hon Tiong mendekati kubangan yang sudah tidak berakhir dan berubah jadi lubang menganga, ada apa Tiong ke, bisik Suat Hang mendekati Hon Tiong di dekat kubangan, entah Hang Moi, tapi kubangan ini menjadi lubang, entah apa di dasar lubang ini, tapi kita istirahat saja dulu Hang Moi. Hon Tiong meraih tangan Suat Hang dan kembali ke tempat di mana mereka tadi hendak tidur, ketika bangun dari tidur Suat Hang berdiri dan berjalan mendekati kubangan dan hatinya berdebar melihat dalam lubang itu berlekuk, dan lekukan itu jelas nampak karena adanya sinar yang masuk, Koko, serunya, Hon Tiong bangun, ada apa Moi Moi, kita akan keluar Koko, luhatlah, lubang ini ada lekukan. Dan lekukan itu mendapat cahaya, Hon Tiong, segera menjenguk ke dalam lubang, syukurlah Hang Moi, sekarang mari kita berkemas dan menuruni lubang ini, dengan penuh semangat. Suat Hang mengambil pedang dan buntalan mereka, dan menyusul Hon Tiong yang sudah terlebih dahulu turun sesampai dilakukan itu. Hon Tiong menundukkan kepala dan melihat ke dalam lengkungan, dan kelihatanlah rumputan belukar dan pepohonan di mulut lubang sebelah ujung sana, Hon Tiong dengan rasa syukur dan bahagia langsung memasuki lubang. Yang hanya bisa dirayapi itu, panjang lubang itu hanya setinggi tubuh Hon Tiong, saat kakinya masuk lubang, kepalanya sudah muncul di mulut lubang dan melihat hutan yang dan pepohonannya, dengan cepat ia keluar, muka dan pakaiannya penuh lumpur, dan kemudian kepala Suat Hang muncul di mulut lubang. Haha, haha, Hang Moi mukamu cantik sekali, iiha, Tiong ke, tarik aku, nanti saja merayunya, Suat Hang mengulurkan tanyanya dan dirai Hon Tiong, sekali hentak, tubuh Suat Hang keluar dari lubang itu, dengan muka masih berlumpur Suat Hang memeluk Hon Tiong sambil menangis, Tiong ke, kita selamat Tiong ke, Suat Hang menciumi muka Hon Tiong, Hon Tiong mengeratkan pelukannya, syukur pada Tian Moi Moi, bisiknya, kemudian dan melihat sekelilingnya, mereka berada dalam hutan beberapa meter di bawah Gua Naga, tanah yang mereka pijak adalah bekas, longsor yang besar hampir setengah lebar Gua Naga yang ada di atasnya, dan membuat tanah di bawah itu tidak mampu menahan serapan air kubangan yang ada di atas dalam Gua Naga sehingga jebol dan membentuk lubang saluran air. Kita cari makanan dulu Moi Moi, sambil meraih tangan Suat Hang menuruni tebing itu, setelah sampai di tempat yang landai dan datar, mereka mendapatkan beberapa buah jambu monyet. Koma setelah itu Hon Tiong terus menyusuri hutan itu, dan agak kelembah Hon Tiong melihat bangunan, kita kelembah itu Moi Moi, mungkin tempat suhu dari Tok Sim Kwei, mungkin saja Moi Moi, tapi di sebelah atas juga ada bangunan lain. Hon Tiong dan Suat Hang menuruni lembah, dengan hati-hati Hon Tiong dan Suat Hang mendekati rumah itu, Sanko, apakah sudah sempurna Tok Sim Kwei dan Ang Bin Moko mempelajari ilmu yang baru itu, sudah Bu Moi, sekali tangan mereka menyentuh sasaran pada tubuh manusia, Maka bagian tubuh yang kena itu akan terkelupas dan menyebarkan racun mematikan dengan cepat, Hon Tiong yang mendengar percakapan itu tanpa aling-aling menjebol pintu itu bangunan dan mencelat masuk, Kedua kakek nenek yang sedang bermesraan itu terkejut, sial dangkalan, monyet bunting, teriak Tok Kwei Ibo, Kwei Liong yang juga terkejut segera berdiri, Siapa kamu anak muda, bentak Tok Kwei Ibo, masa tidak kenal orang yang diperangkap sendiri, haha, Kim Hong Taihak. Seru Kwei Liong dan Tok Kwei Ibo bersamaan, ya, sekarang kita dapat berurusan dengan berhadapan muka, ciaat, haaat, Tok Kwei Ibo dan Kwei Liong sudah menyerang, Dua puluh jurus serangan itu masih dihilangkan oleh Hon Tiong, kemudian jurus berikutnya, Hon Tiong mulai membalas dengan daya serangan Bian Sien Kun. Kedua lawan ini cukup handal dan keroyokan mereka saling mendukung, beradunya tenaga singkang tiga kekuatan membuat rumah itu bergegar dan perkakas di dalamnya hancur terbang berantakan, Kemudian Tok Kwei Ibo mencabut senjatanya Jo Ampian yang memiliki tiga cabang dengan metu bandulan besi berdiri, dan Kwei Liong mencabut senjata berupa golok melengkung, Keduanya menyerang mengerahkan ilmu simpanan mereka, berusaha menekan dan mencecar tubuh Hon Tiong, tapi serangan itu ditahan gerakan kipas Hon Tiong, Dua ratus jurus berlalu, kakek nenek ini masih bertahan, tangan kanan yang berisi Tok Hyac yang menyeruak. Menghambat gerakan Hon Tiong, Suat Hang yang berada di luar melihat bayangan Ang Bin Moko, segera sembunyi ke samping, ketika Ang Bin Moko sampai di halaman, Suat Hang langsung mencegat, Untung kamu datang, jadi aku bisa menghajarmu, pedang Suat Hang sudah bergelombang menyerang Ang Bin Moko, Ang Bin Moko mengeelak dan mengeluarkan Jo Ampianya, Pertempuran segit pun berlansung, tekanan dan serangan Kim Pengkiam Hoat yang gesit dan indah yang mengambil sikap gerak di atas seperti terkaman-terkaman Garuda membuat Ang Bin Moko kelabakan, Hanya karena bahaya Tok Hyac yang membuat gelombang serangan pedang Suat Hang tertahan dan perlawanan itu kembali berimbang, Hang Moi hati-hati dengan tangan kanannya. Jangan lengah dan tutup gerak tangan beracun itu, Hon Tiong yang dari luar mendengar pertempuran itu dan kadang melirik keluar Tau Ang Bin Moko memiliki ilmu yang sama dengan Kuei Liong. Mendengar pesan Hon Tiong, Suat Hang, memusatkan serangan pada tangan kanan itu dan satu kesempatan, AGH, Krak, Awyu Ugejo Ampian Ang Bin Moko mengenai lengan dan menggores tangan Suat Hang, Namun tangan kanan Ang Bin Moko tebabat putus membuat Ang Bin Moko menjerit, tanpa mengurangi daya serangan Suat Hang melanjutkan serangan dengan sabetan sehingga merobek perut Ang Bin Moko hingga terjerembap tewas, Pertempuran Hon Tiong tidak kalah serunya, Kuei Liong dan Tok Kuei Ibo, saat imbiang pet hoat dengan jurus imbiang giyok hoat dikeluarkan Hon Tiong. Koma kibasan-kibasan tangan Hon Tiong yang mengeluarkan serangkum hawa pukulan yang berlainan membuat permainan. Kuei Liong dan Tok Kuei Ibo kacau balau sehingga beberapa pukulan telak mengenai tubuh mereka, gingkang mereka masih jauh dia bawah Hon Tiong. Demikian juga kekuatan singkang, mereka jadi bulan-bulanan pukulan dasyat itu, akhirnya Tok Kuei Ibo dan Kuei Liong tidak mampu lagi sehingga keduanya nekat dengan tenaga terakhir menerkam ke arah kepala Hon Tiong dengan pukulan beracunnya. Belam dua tenaga sakti itu disambut serangkum hawa pukulan imbiang, tubuh Hon Tiong bergetar dan kuda-kudanya amblas ke tanah sementara Tok Kuei Ibo, ambruk tewas dengan tubuh hangus terbakar, sementara Kuei Liong ambruk tewas membiru beku. Bagaimana keadaanmu Tiong Kue, Suat Hang mendekati Hon Tiong yang sesak nafasnya tidak mengapa Hang Moi, hanya karena tubuh masih lemah dan lalu bertempur dengan dua kakek nenek ini membuat nafas saya menjadi sesak. Lalu bagaimana Koko, mari kita ke bangunan di atas, mungkin Tok Sim Kuei Ibo berada di sana, Han Tiong dan Suat Hang menuju bangunan tempat tinggal Kuei Liong, namun sesampai di atas, bangunan itu kosong, Han Tiong mencari keberapa ruangan, namun Tok Sim Kuei Ibo tidak ada, kemanakah Tok Sim Kuei Ibo? Hari itu Tok Sim Kuei Ibo dan Ang Bin Moko sudah kelaur dari kamar di mana mereka melatih Tok Hia Chiang, Sute pergilah ke bawah, sampaikan kepada Suhu, bahwa kita telah selesai dengan latihan kita, baik Suheng, lalu Ang. Bin Moko turun ke lembah, dia belum menyadari apa yang terjadi di bangunan bawah, dia terkejut saat Suat Hang mencegatnya, dan terjadi pertempuran. Koma sementara Tok Sim Kuei di bangunan atas merasa tidak sabar lalu menyusul, sebelum dia sampai ke bangunan di mana ibunya Tok Kuei Ibo tinggal dia mendengar pertempuran, dan dia terkejut melihat Ang Bin Moko bertempur dengan Bilan, dan pendengaran yang tajam juga mendengar teriakan terikan Suhu dan ibunya, Ah, celaka Kim Hong Tai Hap masih hidup, tanpa pikir panjang dia berbalik dan melarikan diri meninggalkan. Liyong San, sepertinya Tok Sim Kuei Ibo sudah melarikan diri Koko, HMH, mungkin juga Hang Moi, lalu bagaimana Koko, kita beristirahat di sini dan membersihkan diri, Muka mu Hang Moi masih celemotan lumpur yang sudah kering, Koko juga kok, rengutnya, iya makanya cepatlah bersihkan diri, supaya wajahmu yang cantik itu segar kembali, apakah aku sekarang tidak cantik? Dengusnya dengan metu agak dilebarkan dan tangan diangkat ke pinggang, Hang Tiong senyum, Hang Moi mau dimandikan titik. Hah, Suat Wong terkejut mendengar tawaran tidak terduga itu, mukanya jadi bersemu merah, sambil tersenyum tertunduk Suat Hang menuju tempat pemadian dalam bagunan mewah itu, Setelah bersih dan berganti pakaian, wajah itu demikian segar, merah, tubuhnya yang agak kurus membuat sedikit metu itu agak cekung. Aku sudah selesai Koko, sekarang bersihkanlah dirimu Koko, ujarnya lembut, Hang Tiong melihat wajah cantik yang segar itu. Koma dengan senyum ia mengangguk, sepanjang Hang Tiong mandi. Koma Suat Hang pergi ke dapur dan melihat apa yang ada dimasak untuk mengisi perut, ternyata di situ banyak terdapat bahan makanan, Dengan cekatan dan telatan Suat Hang memasak nasi dan sayur serta menggoreng ikan kering, hampir selesai pekerjaan Suat Hang di dapur itu, Hang Tiong muncul, Apa yang kamu buat Hang Moi, aku sudah memasak makanan untuk kita, kembalilah ke ruang tengah sebentar lagi selesai, Hang Tiong kembali ke ruang tengah, Berselang beberapa lama. Ia duduk di serambi dan melihat-lihat keluar, Suat Hang muncul dari dalam koko, makanan sudah siap, marilah kita makan. Koma muka yang cantik yang mengajak makan itu bersemu merah, situasi yang seakan rumah tangga mereka itu membuat Suat Hang berdebar, malu dan bahagia, Marilah Hang Moi, sahut Hang Tiong masuk ke dalam sambil menggandeng lengan Suat Hang, makin terasa nikmat keadaan itu di hati Suat Hang, duduklah di sini koko, Suat Hang menarik kursi kayu yang ukirannya indah dan sandarannya tinggi, Hang Tiong pun duduk. Koma dan Suat Hang menarik kursi di sisi kiri Hang Tiong, layak istri Suat Hang melayani Hang Tiong di mejamakan itu, Hang Tiong juga merasakan perlakuan penuh cinta itu, dengan senyum dan bahagia Hang Tiong menikmati masakan Suat Hang, bagaimana koko, enak tidak masakannya, Suat Hang menatap wajah kekasihnya, Hang Tiong menatap metu itu, luar biasa sayang, masakanmu sangat enak dan nikmat, Suat Hang senyum bahagia, Dia merasakan bahagia dengan pujian itu, padahal sering dia memasak untuk Hang Tiong dalam perjalanan dan berada di hutan dan tempat terbuka lainnya, Dia tidak pernah bertanya tentang masakannya, dan tidak pernah terlintas untuk menanyakannya, tapi kali ini pertanyaan itu muncul dan mengharapkan jawaban Hang Tiong. Suasana di rumah yang mewah itu dan kenyataannya hanya mereka berdua, rumah itu rumah mereka, yang di sampingnya ini adalah kekasihnya, calon suaminya yang gagah, dia memasak dengan rasa penuh tulus dan cinta, untuk yang dicintainya, selesai makan, dengan telatan dan cekatan semua piring dan bekas makanan di antarnya ke dapur dan kembali disambut metu berbinar penuh cinta dengan senyum. Lembut Hang Tiong, Hang Moi, Hang Tiong meraih kedua. Tangan Suat Hang dan meremasnya lembut, aku bahagia dengan semua ketulusan cintamu Hang Moi, aku cinta padamu Tiongko, aku akan membahagiakan dirimu Koko, aku hanya ingin kita selalu bersama Koko. Bisik Suat Hang dengan gemetar, dan tidak terasa air matanya meleleh ketika Hang Tiong mengecup bibirnya, aku juga sangat mencintai Mu Hang Moi. Bisik Hang Tiong disela kecupan-kecupan mesra itu, Suat Hang demikian menikmati cumbuan kekasihnya ini, dan tiba-tiba suara hujan lebat menyentak kemesraan itu, hujan Koko. Bisik Suat Hang, Hang Tiong bangkit menyalakan empat lompian yang bergantungan di atas ruang tengah itu karena ruangan gelap karena tebalnya mendung yang membawa hujan itu yang kadang diselingi suara guru, sampai malam hujan itu masih tetap lebat. Kita tidur sekamar Koko, aku takut jika kita berlainan kamar di bangunan besar ini, suara Suat Hang yang menggigil karena rasa ngeri dan suasana dingin malam itu, iya Hang Moi, marilah kita tidur, ajak Han Tiong, keduanya masuk kamar yang besar dengan tempat tidur yang lebar dan silam yang lembut dan beberapa bantal dan guling yang bercorak indah. Memang Koi Leong adalah seorang lelaki parlente yang kaya raya sejak mudanya, lembutnya tilam tidur dan hangat nyamannya pelukan Han Tiong di tengah genuruh dan curahan hujan lebat itu membuat Suat Hang bergairah, dia mempererat pelukannya ke tubuh hangat kekasihnya, mencoba mengelus dada dan merayap ke perut Han Tiong, Han Tiong membalikan tubuhnya dan menatap metu berbinar gairah dan pasrah itu. Dia mengecup metu itu dan melumat bibir indah dan lunak Suat Hang, nafas Suat Hang memburu dan menyambut lumatan di bibirnya, berbulak-balik kedua tubuh itu di atas tilam, Suat Hang merasakan tubuhnya ditimpa dan tangan itu meremas-remas tubuhnya menyentak-nyentak seluruh ujung-ujung sarafnya, nafasnya terengah-engah, dadanya bergelombang di pacu hasrat birahinya, Han Tiong menciumi muka dan melumat bibirnya dan tangannya merayapi dan meremas dadanya sampai kadang mengelus bulu ketiaknya yang halus dan menciuminya dan bahkan melumat buah dadanya membuat Suat Hang makin basah. Namun Han Tiong tidak bergerak ke tempat lain, setelah sekian lama mencumbu Suat Hang dengan usapan lembut bagian atasnya, Suat Hang mendengar bisikan mesra Hang Moi. Aku sangat mencintaimu, aku puas dengan kebersamaan kita, aku sayang padamu, kamu adalah calon istriku yang tercinta, saatnya nanti aku akan mencumbumu sepuas hatiku, oh haha kekasihku, aku cinta padamu, dan cumbuan itu pun berhenti, dan anehnya hasrat birahi panas yang menyentak-nyentak kalbu Suat Hang pudar sejuk, nyaman, puas, bahagia mendengar bisikan itu, tanpa kata-kata Suat Hang makin neret memeluk Han Tiong dan tertidur dengan bahagia. Hampir satu bulan Han Tiong dan Suat Hang di bangunan indah dan mewah milik Klai Leong yang sudah tewas dan dikuburnya bersama dua mayat lain di lembah itu, wajah Han Tiong yang gagah dan tampan penuh keringat setelah berlatih hampir setengah hari, dan di sampingnya Suat Hang yang cantik jelita juga sedang mengelap keringat di mukanya yang putih kemarahan, tubuhnya sintal dengan lekuk pinggang yang indah berdiri tegak, Koko, apakah siang ini kita akan berangkat? Ya Hang Moi, pergilah duluan mandi dan berkemas, Suat Hang tanpa membantah masuk ke dalam untuk mandi dan berkemas, setelah Han Tiong dan Suat Hang makan siang, mereka pun menuruni Leong San dan melanjutkan perjalanan menuju selatan. Dua bulan kemudian sampailah mereka di Lok Yang, saat memasuki Lok Yang di pintu gerbang masuk ada beberapa kertas tertempel dengan tulisan, Chiang Bu Jin telah mendengar dari siang Su para Pang Chu merasa aman di mana ia berlalu para kau Su telah selamat dari rasa malu. Eng Hiong meminta Kim Hong Tai Hap jadi Beng Cu di Siawa Limpe penobatan akan berlaku. Pada jet akan datang pada tahun baru. Itu pesan untuk Mu Koko, Bisik Suat Hang, Han Tiong menarik kertas itu, mereka ingin Koko jadi Beng Cu, bagaimana pendapat Mu Koko, kita pikirkan nanti, marilah kita masuk ke dalam kota dan mencari tempat makan dan istirahat silahkan Kong Cu dan Ko Nio, sambut pelayan dan membawa mereka ke meja kosong dan mempersilahkan duduk. Setelah pesanan dihidangkan Han Tiong dan Suat Hang makan, setelah selesai mereka makan seorang lelaki berbadan tegap dengan wajah tampan mendekati mereka, orang itu lebih tua sedikit dari Han Tiong yang berumur hampir 25 tahun. Selamat datang di Lok Yang Kim Hong Tai Hap, selamat berjumpa si Cu yang baik, siapakah gerangan si Cu? Saya adalah Teng Hui Bun, dan orang menjuluki saya Hui Kiam, si pedang terbang, saya memeranikan diri karena meyakini yang dihadapan saya adalah Kim Hong Tai Hap yang budiman, Hui Kiam menjura, memang benar saya adalah Kim Hong Tai Hap, marilah duduk dan bicara, Han Tiong berdiri dan membalas menjura serta duduk mempersilahkan Hui Kiam duduk, dan kenalkan ini adalah Lim Suat Hang calon istri saya. Koma mendengar keterbukaan Kim Hong Tai Hap Hui Kiam senyum. Koma sungguh berita menyenangkan, Kiong Hi, Kiong Hi Tai Hap dan Sio Chia, Hui Kiam menjura lagi kepada Han Tiong dan Suat Hang, dan dibalas keduanya, Teng Tai Hap di samping perkenalan yang menyenangkan ini apakah ada hal yang Tai Hap ingin sampaikan. Han Tiong merasa yakin bahwa orang yang mendekatinya ini akan berbicara tentang penobatan Beng Cu. Tai Hap, suasana Kang Owu demikian tenangnya, hampir tidak terdengar tindak kejahatan di seantoru rimabat persilatan, ini semua berkat Tai Hap yang sakti dan bijaksana. Maaf Tai Hap bicara soal sakti Tai Hap, siapalah kita ini, hanya punya sedikit kepandayan, dan bijaksana, kita semua punya pikir dan hati, serta punya kecenderungan pada hal-hal yang baik, sebagai anugerah Tiong yang alami kepada kita, dan kejahatan yang terendap. Kita bersyukur kepada Tiong bahwa saudara kita yang sedang sakit pertimbangannya dapat sehat kembali pertimbangannya sehingga tidak merugikan orang lain, urayan yang jelas Tai Hap dan benar adanya. Lalu bagaimana menurut Tai Hap tentang pertemuan penobatan Tai Hap sebagai Beng Cu di Siawa Lim Pai bulan depan, hal ini Tai Hap baru saya tahu setelah memasuki Lok Yang dan ini mengejutkan saya, memang tentang penobatan Tai Hap sebagai Beng Cu sudah dibicarakan. Hampir setahun yang lalu di Butong Pai, mulanya pesan akan disampaikan kepada Tai Hap dengan bertemu muka, tapi karena pertemuan yang akan dilaksanakan sudah dekat sementara Tai Hap belum juga ada yang memberi habar bahwa pesan telah sampai kepada Tai Hap, jadi jalan terakhir adalah menyebar selebaran bertulisan di setiap pintu kota dan kampung juga di persimpangan jalan, kalau menurut Tai Hap, apa pendapat Tai Hap, saya jadi Beng Cu, sementara Tai Hap belum kenal saya, secara pribadi Tai Hap benar saya tidak kenal Tai Hap, tapi dari efek yang saya lihat pada keadaan rimba persilatan, itu saja sudah merupakan ukuran betapa tepatnya. Tai Hap jadi Beng Cu, Teng Tai Hap, menurut saya calon tunggal seperti saya mudanya tentu punya polemik tersendiri di berbagai kalangan, tentu ada yang setuju dan ada yang tidak bukan, Tai Hap, pertemuan yang dilakukan di Butong Pai merupakan pertemuan besar, dari berbagai kalangan menghadirinya, dan nyaris semua setuju, terlebih ketika Jeng Mo yang juga hadir dan membeber pertemuan di adegan. Tai Hap, ah, Jeng Mo juga hadir, benar Tai Hap, dan apa yang kami lihat pada Jeng Mo yang sudah menjadi Jeng Leong, benar-benar membuat kami takluk dengan apa yang Tai Hap perbuat padanya, Teng Tai Hap janganlah berlebihan memuji saya, yang patut dipuji itu adalah Jeng Leong, orang yang awalnya jahat tapi mampu untuk berubah baik, baiklah Tai Hap, saya permisi dulu, pertemuan ini sangat bermanfaat bagi saya. Koma dan pembicaraan singkat ini banyak menambah ilmu pada saya, Baiklah Teng Tai Hap, senang bertemu dan berbicara dengan Teng Tai Hap, setelah Wik yang pergi, bagaimana Koko, pertemuan di Siawalimpai tinggal sebulan, apakah kita akan kesana, menurutmu bagaimana moi-moi, urusan kita belum? Selesai, sementara urusan orang banyak yang dimulai Ciyang Bujain perlu penanganan dari saya sebagai pihak yang tersangkut. Koko, aku hanya ikut apa yang Koko katakan dan semua pemikiran yang Koko keluarkan saya yakini baik, terima kasih moi-moi akan besarnya kecintaan dan kepercayaanmu padaku. Koma tapi ketahuilah moi-moi dalam hal apa paun cintaku sangat menganggap keberadaanmu di sisiku, jadi jika moi-moi punya pendapat, aku patut mendengarkannya, mendengar itu Suat Hong makin haru dan bangga akan kekasihnya ini, Koko ku yang baik. Jika Koko minta pendapatku, urusan banyak orang tentulah lebih utama dari urusan pribadi, jadi kesiawalimpai lebih kita dahulukan setelah itu baru urusan kita, Han Tiong berbinar menatap wajah Suat Hong, lalu dia tersenyum, Jawabanmu moi-moi sangat melegakan dan membuat hati ringan, pendapatmu itu sangatlah tepat dan bagus, aku cinta padamu moi-moi, Suat Hong bersemu merah sembari. Tersenyum, Koko aku banyak belajar darimu, kau guruku, kau panutanku dan juga kau adalah calon suamiku, aku juga cinta padamu Koko, kemudian Suat Hong tertunduk malu dan haru, untung saja tidak ada orang dekat meja mereka, sehingga suasana mesra itu hanya mereka yang rasakan. Lam Sin Leong bukuan banyak kedatangan tamu di antaranya adalah Ang Bin Sinkai, Si Kuai Tojin, Sinkeng Siantung, kemudian kedua Sutenya Eng Tiawasi dan Tung Sintaihab, di antara mereka adalah para pendekar, Kausu dan pimpinan Piawakiok dari selatan, timur dan barat. Para Eng Hiong dan Ho Hon semua, hari ini kita akan menuju Siawa Limpei untuk pertemuan penting dalam urusan dunia Kang Owu, posisi Beng Cu akan kita bicarakan di sana, dan kita semua punya hak suara untuk menentukannya, kita adalah orang-orang yang menjunjung keadilan, calon tunggal memang telah ditentukan setahun yang lalu dan mereka yang mengadakan pertemuan itu akan menobatkan Kim Hong Taihab yang masih muda menjadi Beng Cu, dan kita tidak ingin bahwa Rimba Persilatan tidak punya wibawa karena dipimpin oleh orang yang muda belia dan kurang pengalaman, dan kita juga tahu berapalah jasa yang telah ditabur oleh seorang yang masih muda, itu tidak menutupi jasa para Eng Hiong dan Ho Hon semua angkatan tua, Sumalian Bu berhenti sejenak. Hal yang akan kita lakukan di sana yang pertama adalah menggalkan pemilihan dengan calon tunggal dan menggantinya dengan pilihan pencalonan beberapa Eng Hiong yang dikira layak untuk itu sehingga syarat yang berlaku biasa di dunia Kang Owu berjalan dengan baik dan sah, bagaimana si Cu dan Eng Hiong semua, setuju, 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 semua yang hadir berseru dan bertepuk tangan, baiklah si Cu dan Eng Hiong semua, mari kita berangkat, hampir seratus orang rombongan yang keluar dari Lemsin Leong bukan. Di Siawalimpai sudah dua seminggu para hasio sibuk mempersiapkan tempat, banyak tenda-tenda didirikan, jalan ke tempat pertemuan diperlebar, tangguya-tangga pendakian di cat baru panggung besar didirikan dengan banyak hiasan kertas warna-warni, meja dan kursi di bagian tamu penting dan angkatan tua disusun rapi, kursi-kursi di bagian golongan muda ditata baik, dan juga ada bagian tempat para kausu dan pangcu demikian juga ada tempat bagian para tamu wanita. Setelah semua persiapan dirasa cukup, beberapa murid pertama Siawalimpai mengatur teknis penyambutan, murid kedua dan ketiga mengatur teknis pengamanan, dan murid keempat teknis konsumsi dan perlengkapan. Pertemuan baru akan dilkasanakan seminggu lagi, namun para rombongan sudah datang membanjiri, hampir tidak putusnya tamu yang datang setiap hari selama seminggu itu. Koma para tamu dipersilahkan istirahat di tenda-tenda yang sudah disediakan. Pertemuan akan dilakukan besok, dan pagi itu setelah berliam Kang Li Hao Siang turun dan menjumpai Chiang Bu Jin. Butong Pai bagaimana? Sian Su, apakah Kim Hong Tai Hap telah muncul? Belum lo suhu, tapi Kim Hong Tai Hap sudah tahu akan pertemuan ini karena hal ini telah diberitahu oleh murid saya Hwi Kiam yang kebetulan berjumpa dengan dia di Lok Yang, benar Long Chim Pau Wee, dan saya yakin Kim Hong Tai Hap akan datang, dia seorang yang bijak apalagi setelah tahu akan hal ini, dia tidak akan mengecewakan kita. Omi Tohut, baguslah kalau begitu si Chu Hwi Kiam, kemudian Li Hseng Hsio mendatangi tempat ke Gak Sian Su setelah mengetahui Ho Siang berada di sana, kemudian menyusul Kun Lun Tojin, Lok Bintosu. Koma kemudian bersamaan Oaye Bong, Lim Siausi, Lu Kuanti, lengkaplah delapan Chiang Bu Jin, delapan partai, Li Chiang Bu Jin, pertemuan ini sungguh luar biasa, seumur-umur baru kali ini saya melihat pertemuan sebesar ini, benar Oaye Si Chu, minat para Ang Hyong demikian besar, hanya kita tidak tahu apa niat yang terkandung yang dibawa oleh Kim Emo Usin Leong dengan rantusan rombongan yang tiga hari lalu kami terima di antaranya. Kedua puteranya Ang Leong Tiam Hiap dan Lem Hue E Leong kemudian Ang Bin Sinkai, Si Kuai Tojin, Sinkeng Sian Tung, Koma Eng Tiawasi, Tung Sintai Hab. Kedatangan mereka adalah hal yang lumrah dan sama dengan yang lain Li Si Chu, tapi Gak Si Chu. Koma dengan membawa rombongan besar bukan tidak mungkin ada maksud tertentu, benar apa yang dikatakan Li Chiang Bu Jin itu, selakun Lun Tojin, dan juga yang sama halnya dengan Kim Emo Usin Leong adalah, Pak Tai Hong dengan rombongan juga, ini hanya sebagai bahan kajian saja Si Chu Chiang Bu Jin semua, kita tahu mereka adalah segolongan dengan kita, semoga saja niat baik yang terkandung untuk memeriahkan pertemuan ini, Omi Tohut, Li Ho Siang menutup pembicaraan itu, selagi semua diam dengan pikiran masing-masing, Ceng Sin Ho Siang datang di antar seorang hasio muda, hahaha, Ceng Si Chu, ternyata Anda sampai juga, bagaimana kabar pimpinan Dalai Lama di Lhasa, tentu baik dan sehat bukan? Berkat doa Oe Ye Si Chu dan Ceng Bu Jin semua, kami di Tibet dalam keadaan baik, saya tidak terlambatkan Li Si Chu, tidak Ceng Si Chu, besok baru kita mengadakan pertemuan, hanya kita sekarang menunggu kemunculan Kim Hong Tai Hap. Apakah Kim Hong Tai Hap belum muncul, belum Ceng Si Chu, selagi Sian Su, semoga dia tidak tetap tinggal di Tibet, gumanya, ah, Kim Hong Tai Hap sudah di wilayah selatan Ceng Si Chu, karena muridku sudah menjumpai dia di Lok Yang, HMH, syukurlah kalau begitu, Ceng Si Chu, apakah Si Chu menjumpainya di Tibet, pada rencana pertemuan tahun lalu? Koma Kim Hong Tai Hap berada di wilayah Tibet, tepatnya di Giam Si Chu, semuanya manggut-manggut, Si Chu semua tentu ingin tahu apa yang Kim Hong Tai Hap lakukan di sana, ya, apa yang dilakukan Kim Hong Tai Hap di sana? Ceng Si Chu, Lim Chiang Bu Jin, Kim Hong Tai Hap ternyata sedang mengejar. Tian Te Sem Kwei, pantas ketiga Bi yang itu tidak aktif, ternyata ketiganya di uber sama Kim Hong Tai Hap, selah OE Ye Bong, lalu bagaimana Ceng Si Chu, Lu Si Chu dan Si Chu Chiang Bu Jin semua perlu diketahui bahwa Siang Kiam Kwei sudah tewas di tangan Kim Hong Tai Hap yang bersembunyi di tempat keurunya Si Sin Lo Hap, dan tidak hanya itu Si Sin Lo Hap dan kedua Sutenya Pek, MOU Kwei dan Sim Tok Moli ikut tewas saat keempatnya mengeroyok Kim Hong Tai Hap, Omi Tuhut, untuk salah satu dari Tian Te Sem Kwei saja, kita hanya seimbang, dan kalah jika dikeroyok dua saja dari mereka, tapi ini empat Siang Kiam Kwei yang seimbang dengan kita dibantu Su Hu dan dua susoknya tidak berdaya di hadapan Kim Hong Tai Hap. Sungguh pemuda luar biasa, semua Siang Bu Jin yang mendengar cerita itu berdecak kagum, terlebih setelah Li Ho Siang mengomentari, kesaktiannya apakah menyamai Buk Kek Sian Su yang tidak bisa diukur Guma Mo E Ye Bong, saya yakin, Buk Kek Sian Su adalah Su Hu Kim Hong Tai Hap di Pulau Kura Kura, ia bisa jadi melihat kedekatan Buk Kek Sian Su dengan keluarga Kwei di zaman Kong Chou Kim Hong Tai Hap, Sahut Cheng Sin Ho Siang, kesembilan tokoh tua itu masih berkumpul sampai hari sudah sore. Mereka menatap cemas ke bawah, berharap Kim Hong Tai Hap dibawa oleh penyambut, sewaktu Senja sudah datang, seorang Hesho dengan gesit datang berlari menaiki tangga dan mendekati sembilan tokoh tua itu, Su Hu dan para Lon Chim Pau We, Kim Hong Tai Hap sudah datang bersama seorang wanita, dan akan menuju kemari, Omi Tuhut, terdengar seruan lega. Pada ucapan itu, Su Hu, wanita itu adalah Lim Swathang tunangan dari Kim Hong Tai Hap, bisik huikam kepada Su Hu-nya, Gak Sian Su tiba-tiba tersenyum, hahaha, haha, kenapa Sian Su, kenapa Sian Su tertawa, tanya Li Ho Siang dan semuanya menatap Gak Sian Su, aha, muridku ini mengatakan wanita itu adalah calon istri Kim Hong Tai Hap, jadi timbul ide dalam pikiranku bagaimana kalau peresmian bencu kita, ini sekaligus dengan pernikahnya, tentu Li Si Chu. Tidak keberatan bukan? Hahaha, hahaha, benar juga Sian Su, selah Oe Ye Bong, selagi semuanya tertawa, dua bayangan gesit menaiki tangga, keduanya adalah Hon Tiong dan Suat Hong, Hon Tiong yang diberitahu bahwa dia akan disambut Ciyang Bujain, delapan partai besar segera berlutut salam hormat dari Sia Wate untuk para orang tua yang budiman. Bangkitlah Kwe E Tai Hap, seru Li Ho Siang, Hon Tiong dan Suat Hong bangkit, para Lon Chim Pau Wee yang mulia, banyak hal yang ingin Sia Wate bicarakan sehubungan pertemuan menyangkut diri Sia Wate, dengan para Lon Chim Pau Wee yang terhormat. Kim Hong Tai Hap, tentu kami akan senang mendengarnya, lalu bagaimana Li Chiang Bujain selaga Sian Su, hal yang patut memang apa yang disampaikan Kwe E Tai Hap, marilah para Chiang Bujain dan Ceng Si Chu kita ke tempat yang layak untuk membicarakannya di tempat kami, sahut Li Ho Siang, kemudian sebelas orang itu mendaki ke atas ke kuil Sia Wale Impai, sesampai di depan kuil Sia Wale Impai Chiang Bujain, ini Lim Suat Hong adalah tunangan saya. Bisakah dia mendapat tempat yang baik untuk istirahat selama pembicaraan? Tentu Kwe E Tai Hap, Li Ho Siang memanggil muridnya, sediakan kamar istirahat untuk Hong Ji ini, baik Su Hu, Tai Chu akan laksanakan. Bagaimana Kwe E Tai Hap, terima kasih Lon Chim Pau Wee, atas kebijakan, sahut Han Tiong dan dia menatap Suat Hong, Hong Moi, bersitirahatlah dulu, baik Tiong Ke, mari Lon Chim Pau Wee semua, maaf jika merepotkan, tidak, tidak merepotkan Lim Liap, sahut Li Ho Siang, setelah Suat Hong mengikuti Hesho yang diperintah Li Ho Siang, mereka pun masuk ke kuil di ruang pustaka Sia Wale Impai. Para Lon Chim Pau Wee yang budiman, sebulan yang lalu saya mendapatkan selebaran bertuliskan penobatan Beng Cu yang mana para Lon Chim Pau Wee menempatkan Sia Wute pada posisi itu, atas perhatian dan kepercayaan para Lon Chim Pau Wee kepada Sia Wale, Sia Wute untuk itu saya sangat berterima kasih, dan saya yakin para Lon Chim Pau Wee melakukan itu semua dari dasar niat baik dan pemikiran matang, tapi Sia Wute ingin tahu detailnya niat baik ini. Kuma Omi Tohut, sebelumnya Kwee Taihap mari saya kenalkan dulu kepada Taihap para Chiang Bujin yang ada di sini, terima kasih dan harap para Lon Chim Pau Wee tidak memanggil Sia Wute Taihap, nama Sia Wute adalah Kwee Hon Tiong, baiklah Hon Tiong, saya sendiri adalah Li Ho Siang selaku tuan rumah, dan di antara saya ini adalah para Chiang Bujin dari tujuh partai lainnya. Kuma yaitu, Gak Sian Su dari Butong Pai, Oe Ye Bong dari Taihsampai, Kuma Kunlun Tojin dari Kunlun Pai, Liu Seng Hasyo dari Gobi Pai, Lobin Tosu dari Hoa Sampai, Lim Siausi dari Kotong Pai, Lu Kuanti dan Heng Sampai, dan Cheng Sin Ho Siang wakil yang mulia dalai lama di Tibet, Han Tiong menjura satu-satu kepada semua Chiang Bujin dan dibalas dengan anggukan oleh para Lon Chim Pau Wee itu, Nah sekarang dengarlah Hon Tiong, kami para Chiang Bujin sudah mendapat pesan dari Sian Su tentang keberadaan Taihap sejak delapan tahun lalu di Bangkok San. Maksud Li Ho Siang Lon Chim Pau Wee, ketika kami berkumpul di Bangkok San untuk membicarakan cengkraman kejahatan Tiantae Sam Kwei kami didatangi oleh Bukai Sian Su ketika menolong Kunlun Tojin Chiang Bujin dari tekanan Toat Beng Kwei, pada pertemuan itu Sian Su melantunkan Syair. Tian tidak. Pernah apa dan lalu kebajikan tetaplah di atas apapun jua itu sisihan Tai Su telah tiba siap palah tahu. Lebih kokoh dari Tai Su, lebih bijak dari Sian Su. Sejak itu kami selalu memasang perhatian pada tokoh yang dimaksud oleh Sian Su, tidak lama kami mendengar keadaan Kai Feng dan terlebih setelah kami dapat tahu bahwa tokoh yang merubah Kai Feng menjadi nyaman dan aman itu, dampak kebijakan yang terjadi di Kai Feng kami merasa adalah tokoh muda itulah yang dimaksud oleh Sian Su. Kemudian kami lebih yakin ketika kami dapat tahu bahwa tokoh muda itu berasal dari Pulau Kura Kura, karena tokoh muda itu keturunan dari Kimo Tai Su Shikwe E Tochu Pulau Kura Kura. Dan melihat kondisi yang dirasakan selama tujuh tahun terakhir ini sungguh luar biasa dirasakan segala pihak, jatuhnya pamortian TSM KWI, bergairahnya kembali piyau kiok dan bukaan, nyaris tidak adanya kejahatan terhadap masyarakat, maka setahun yang lalu, kami mengadakan pertemuan di Butong Pai untuk menempatkan seorang bengcu dunia persilatan, dan tokoh yang tepat menurut kami, para pangcu, kaosu, dan taihab yang hadir adalah Kamu Han Tiong, dasar pemikiran kami ada tiga hal, pertama Anda adalah tokoh yang dipesankan oleh Sian Su seorang tokoh legendaris yang masih hidup selama empat dan lima generasi sekarang ini, yang oleh siapapun menghormatinya, yang kedua adalah kesaktian, kami semua sudah mendengar apa yang engkau lakukan terhadap TSM KWI yang kami tahu apa yang kami punya seimbang dengan salah satunya, dan engkau Tiong Ji mampu menghadapi keroyokan ketiganya, bahkan barusan kami dengar dari Cheng Sin Ho Siang, Xiang Kiam KWI, Su Hu dan dua susoknya tewas di tanganmu, dan yang ketiga adalah kebijakan, kebijakan engkau Tiong Ji telah dipesankan oleh Sian Su, kami hanya merasakan kenyataan yang kami lihat dan dengar, dan bukti nyata itu sudah kami lihat mulai dari keadaan Kai Feng dan terakhir yang paling memukau pada diri Cheng Mo salah seorang mantan anak buah utama dari Tiantae Sian KWI yang hadir pada saat pertemuan di Butong Pai, jadi oleh karena itu Tiong Ji kami para orang tua ini mengharapkan kesudianmu untuk menjaga dan mengokohkan apa yang telah engkau mulai dengan menjadi batu penjuru dunia persilatan menjadi seorang bengcu, suasana hening, Han Tiong tertunduk mendengar semua urayan Li Ho Siang. Lalu Li Ho Siang berkata, apakah menurutmu Tiong Ji kami orang tua ini masih bisa mengharap sedikit lagi kepadamu, ah, Lon Chim Pauwe, jangan berkata demikian, Siaw Teh sebagai anak dan golongan muda di depan orang tua sepatunya taat, kepercayaan yang diberikan ini teramat besar, entah bagaimana Siaw Teh menjalankannya, jika hal yang demikian Tiong Ji yang mencemaskanmu, kami orang tua ada di belakangmu, tidaklah pelit dan sungkan kami untuk menggerakkan tubuh tua dan pikiran tua ini untuk berbagi. Denganmu, Selah Cheng Sin Ho Siang, terima kasih Lon Chim Pauwe. Koma jika demikian, lega juga hati Siaw Teh untuk menerimanya, Omi Tohut, kami orang tua merasa gembira akan kesedihanmu Tiong Ji, hal selanjutnya Lon Chim Pauwe tentang penetapan bengcu ini, yang saya fahami dari surat selebaran, ini adalah penobatan, dan itu artinya Siaw Teh calon tunggal yang sudah disepakati, apakah ini sudah melalui pengkajian dalam dan tidak menimbulkan gejala pertentangan di kalangan Ho Hon, pembicaraan ini sudah disetujui banyak pihak yang hadir setahun yang lalu Tiong Ji, dan memang diakui bahwa penetapan seperti jarang dalam dunia persilatan, biasanya melalui beberapa calon terpilih yang kemudian adu tanding, selagak Sian Su, tapi jika hal biasa itu terjadi hari ini, kami orang tua tidak akan memaksakan keputusan tahun lalu untuk diterapkan hari ini, dan jika memang harus demikian, posisimu tidak lagi calon tunggal tapi salah satu dari calon terpilih yang kami dan pihak yang bersetuju mengajukanmu, tambahnya, yang jelas Tiong Ji kita ikuti perkembangannya ke arah mana, tambah lu kuanti, baiklah Lon Chim Pauwe semua, hal ini kita lihat bagaimana saat pelaksanaannya nanti, mungkin itu saja Lon Chim Pauwe, terima kasih atas penjelasan dan kepercayaannya kepada Siawate. Tiong Ji sebelum kita bubar, aku tidak akan sungkan mengatakan padamu, apapun yang besok akan kita dapatkan, mengenai engkau dan calon istrimu, lakukanlah di sini, kami orang tua akan mengurusnya, ah, Sian Su Lon Chim Pauwe, kiranya sampai demikian besarnya perhatian yang Siawate dapatkan, Siawate bersyukur kepada Tuhan, dan berterima kasih kepada para Lon Chim Pauwe jika sekiranya hal itu dapat dilaksanakan, Omi Tohut, baguslah kalau demikian Tiong Ji, keganjalan hati telah terjawab, kesepakatan baik telah didapat, sekarang marilah kita istirahat, sebab besok perhelatan akan dibuat, jadi kondisi mestilah kuat, Li Ho Siang menutup pertemuan dan mereka pun bubar. Tok Sim Kwe yang melarikan diri dari Liyong San tempat kediaman gurunya, karena takutnya akan Hontiong nyaris tidak pernah berhenti, sehingga sebulan kemudian sampailah Tok Sim Kwe di sebuah hutan di daerah Hopak, dengan kelelahan sangat tiar bahkan dirinya di tanah dan menyandarkan kepalanya di sebuah pokok kayu yang tembang, hatinya makin sedih, jengkel, gelisah, takut dengan keadaannya, saat dia mencoba berusaha menenangkan pikirannya, ini orang jelek kenapa tidur di atas perutku, serta Mertatok Sim Kwe membuka matu dan bangkit dan melihat seorang kakek gemuk pendek yang di akhirat pohon tumbang kamu siapa, lah datang-datang sudah menghina, mementak pula, ku pites telingamu, ku tonjok matamu, tas aduh, buk, igah entah kapan bergerak kakek gemuk dan pendek itu sudah memites telinga, telinga dan menumbuk matu, Tok Sim Kwe, dan keadaannya masih aja tetap baring tak ayah lagi daun telinganya merah, dan matanya matang biru, hehehe, hehehe baru tau rasaya, eits, melawan, Tok Sim Kwe memukul kakek yang baring itu dengan Tok Hyatchiang, tapi sebelum sampai tangan itu menghantam perut besar itu tuk, au, au, tangan Tok Sim Kwe lumpuh, nyerinya minta ampun dia berkau-kauk memegangi, tangannya, kakek gemuk itu masih tetap baring, dan tidak pun kelihatan bergerak, yang mempecundangi Tok Sim Kwe, saking gemasnya Tok Sim Kwe mengayun tendangan dan tak, au, ampun, sekali lagi Tok Sim Kwe kena ketuk tulang keringnya dan melompat-lompat dengan satu kaki, air matanya sampai keluar menahan sakit, mau lagi orang jelek, hehehe, hehehe, akhirnya Tok Sim Kwe duduk dan masih mengusap-usap tulang kakinya, siapakah kamu kakek sakti, hehehe, hehehe, baru sadar ya, kalau saya ini sakti, tidak ada yang bisa mengalahkan saya, yang ada pun hanya mengimbangi saya seperti kakek kurus yang bersandar di pohon itu, kakek gendut itu menunjuk pohon yang jaraknya setonggak dari mereka, Tok Sim Kwe mendelik terkejut, dia tadi tidak merasakan keberadaan kakek yang tinggi kurus, mukanya mewek dan matanya selalu terpejam karena cipitnya, jangan ganggu aku imkan siau Kwe, iblis kecil dari akhirat, hehehe, hehehe, jangan banyak lagak Kwe gan Kwe, iblis kawah merapi, sial dangkalan, masih jual mulut bau, bentak Kwe gan Kwe, lalu bagaimana keduanya bertempur, Tok Sim Kwe jadi bingung, saking cepatnya kedua bayangan itu kadang nampak, kadang tidak, Tok Sim Kwe menepuk kepalanya, matanya nanar, kepalanya pusing, akhirnya muntah karena pertunya mual, karena Tok Sim Kwe merasakan kedua iblis itu bertempur di antara tubuhnya, pandangannya berkunang-kunang dan lalu pingsan, ketika Tok Sim Kwe siuman, dia melihat kedua iblis itu menyeringai senyum kepadanya dengan wajah bengkak memar, Tok Sim Kwe undur dua tindak dengan wajah pucat, heh orang jelek, kamu siapa, bentak imkan siau Kwe, sa, saya, Tok Sim Kwe, hehehe, hehehe, hik, hik, kedua iblis itu tertawa, hehehe, hawe gan, ternyata orang jelek ini iblis juga, huh, iblis apaan begini macam, iblis bloon, jelah hawe gan Kwe mendengus, heh orang, jelek, kalau kamu memang iblis, coba tunjukkan kekuatan iblismu, kamu jangan berani-berani mencatut nama kami ya, aku gulai nanti kepalamu, ancam imkan siau Kwe, Tok Sim Kwe tidak melihat siapa yang mencubiti tubuhnya sehingga dia harus meliuk-liuk menahan sakit, Tok Sim Kwe mulai bersilat mengeluarkan simlo tiam hoat, kemudian SW Sia Hiat Jau lalu Tok Hiat Chiang dan terakhir SW Sia Kwe Ijo Apian dengan senjata Jo Ampiannya, ilmu apaan itu, jelek sekali seperti kamu, koma cela imkan siau Kwe, siapa gurumu yang mudoh itu goblok, bentak Hwe Igan Kwe, Tok Sim Kwe yang dari tadi sudah demikian kagum dengan kedua kakek iblis ini langsung berlutut terimalah Tecu jadi murid, supaya Tecu dapat membalas penghinaan ini, heh, apa maksudmu orang jelek, imkan siau Kwe imendulik, Tecu dalam pelarian, suhu dan ibu Tecu telah lewas di tangannya, kalau kalian sebagai iblis tidak mewujudkan keinginan iblis, mau bagaimana ada muka di hadapan orang itu, bangsat, haram jadah, orang jelek, mana ada orang berani sama iblis, kecuali iblis benge macam kamu, memalukan, imkan siau Kwe mencak-mencak, oleh karena itu suhu, jadikan Tecu menjadi iblis layaknya jiwi suhu, kedua kakek iblis itu diam, bagaimana menurutmu Hwe Igan Kwe, mendengar itu Tok Sim Kwe merasa gembira, harapannya untuk menjadi murid dua iblis yang sakti ini hampir mengenai sasaran, heh, orang bengek, siapa yang menguber-uber kamu, mana tahu kamu hanya mengarang untuk mengurasilmu kami, ujar Hwe Igan Kwe membesarkan matanya yang cipit, tidak suhu, Tecu tidak main-main, teramat bodoh dan cari matilah Tecu jika berani main-main di hadapan jiwi suhu, kalau begitu sebutkan siapa? Orangnya, biar kita jadikan sarapan untuk besok, Tok Sim Kwe menelan ludah mendengar ucapan Hwe, Igan Kwe, namanya adalah Kim Hong Tai Hap, dia sangat sakti, si Sin Lohap dan dua sutenya saja, beserta Siang. Kiam Kwe tewas di tangannya, si Aldang Kalan, monyet buntung, keponakan kupek, MOU Kwe mati, teriak Im Kan Kwe, dasar tua kamu yang tidak becus cari guru, masa si Oke Heng Chia, si paderi jahat dari barat, sutik si Lo Chia dijadikan guru, sekarang bawa kami ke depan Kim Hong Tai Hap monyet itu, biar ku beset kulitnya, ku makan jantungnya dan ku minum darahnya, hayo cepat, Tok Sim Kwe di Jinjing Im Kan Siaw Kwe, sebentar saja mereka sudah keluar hutan, dan ketika memasuki kota Hopak, mereka bertiga masuk rumah makan, sewaktu sedang makan, dua meja di depan mereka ada dua lelaki dan perempuan yang juga sedang makan, yang lelaki kekar dan lumayan gagah umurnya empat puluhan. Koma sementara yang perempuan wajahnya cantik dengan kulit hitam manis, berumur 23 tahun, Su Heng tentu nanti di Siawak Lim Pai akan banyak para pendekar kenamaan berkumpul, alangkah senangnya jika saatnya tiba kita hadir di sana, pastilah Sumoy, ini penobatan Beng Cu, satu hal yang jarang dalam pemilihan Beng Cu, biasanya Beng Cu dipilih terlebih dahulu yang diangkat oleh beberapa utusan, sehingga akan muncul nama-nama calon, dan setelah itu baru para calon diadu dalam pertandingan, siapa yang keluar jadi pemenang terakhir itulah yang jadi Beng Cu, yang sekarang bagaimana Su Heng? Sudah ditetapkan sebagai calon tunggal dan banyak disetujui oleh para Chiang Bu Jain dan para Nghiong yang bertemu di Butong Pai, tentu calon tunggal itu hebat dan sakti Su Heng, tidak tahu juga Sumoy, tapi yang jelas efek dari sepak terjangnya yang membuat para penjahat jera bertekuk. Lutut, itu yang membuat nama Naya demikian terkenal, siapakah dia Su Heng, Kim Hong Tai Hap, tiba-tiba badannya terbang melayang ke arah meja Tok Sim Kwei dan dua iblis itu. Katakan di mana Kim Hong Tai Hap ancam Tok Sim Kwei sambil mencengkram kepala lelaki itu, Ah, aku tidak tahu, siapa kalian, kapan pertemuan Sia Wulimpai, pada jetit tahun baru nanti, Krok, Ah Gik, lima jari itu menembus tulang kepala lelaki itu sebentar, dia menggelapar dan mati, rumah makan jadi heboh, banyak orang berlarian keluar, bangsat, iblis laknek, singgat, peletok, tuk, Aw, pedang si sumo yang marah menyerang, namun pedang itu entah bagaimana dijepit dua jari Tok Sim Kwei dan sekali gerak pedang itu patah dan disusul totokan pada urat lehernya sehingga perempuan malang itu tewas seketika, kedua kakek iblis itu terus makan seakan tidak peduli dengan keadaan di sekelilingnya, jiwi suhu, koma daripada kita mencari-cari tiada tentu, bukankah kita tunggu tanggal satu yang tinggal enam bulan lagi, dan pasti kita temukan dia, sementara itu jiwi suhu dapat mebekali saya, kamu tidak perlu turun tangan, biar sebelah tangan saya yang akan melumat tubuhnya, bentaimkan siyao kwei, tapi suhu, ibu tecu telah mati di tangannya, berkanlah kesempatan pada tecu untuk ikut berpesta mempermainkannya, maikir mainkannya wakim hong, tai hap untuk membalaskan dendam ini, benar juga kata murid kita ini, imkan, untuk apa capek-capek mencari orang yang tidak tahu di mana, baikkan kita tunggu saja setelah itu kita gebokkan beres, aku belum mengangkat orang jelek ini jadi murid, tok sim kwei terheyak juga dengan kelakuan iblis pendek gendut ini, tapi dia tidak habis akal, baiklah suhu, jika seandainya kita tidak mendapatkan kim hong tai hap, dan kita harus ke siyao limpai, apa kumpulan chi yang bujin, dan para pendekar ternama yang ratusan berkumpul di sana akan mampu kita hadapi untuk membunuh kim hong tai hap, sebab dari bangkai ini saya dengar kim hong tai hap adalah calon tunggal yang sudah disetujui, bukankah memalukan jika iblis bodoh seperti saya ini yang datang bersama dua iblis sakti menjadi bulan-bulanan keroyokan para pendekar itu, H.M.H., baiklah, kita kembali ke hutan selama enam bulan kamu belajar, koma kalau belum becus menghajar kim hong tai hap, aku hirup darahmu, ancam imkan siyao kwei ketiganya kembali ke hutan dan tok sim kwei mulai menerima pelajaran baru, selamat menikmati